Intro Hai guys, pertandingan UFC 264 Connor McGregor Bobak Belur dihajar Dustin Poirer Dustin Poirer sukses menemukan Connor McGregor pada duel kelas ringan atau lightweight UVFC 264 Duel Connor McGregor vs Dustin Poirer dan keseluruhan event UFC 264 di Thailand di T-Mobile Arena Las Vegas, Amerika Serikat pada Minggu 11 Juli 2021 Dustin Poirer dinyatakan menang secara teknikal ke knockout atau TKO pada akhir ronde pertama Momon kunci penangan Dustin Poirer kali ini adalah keberhasilannya merobohkan Connor McGregor dengan pukulan jab tangan kiri Connor McGregor dan kehilangan kesimbangan kemudian langsung terjatuh Connor McGregor digabarkan terjatuh karena mengalami cedera patah engkel Melihat kondisi Connor McGregor yang Bobak Belur Wasik pada akhirnya memutuskan mengakhiri pertarungan dan memberikan kemenangan untuk Dustin Poirer McGregor sempat melakukan cekikan guillotine terhadap Poirer Namun pertarung asal Amerika Serikat itu berhasil keluar dari tekanan Dalam duel bawah baik McGregor maupun Poirer sama-sama berhasil melepaskan sikutan Keputusan untuk membawa ke pertarungan bawah justru merugikan McGregor sebenarnya Karena Poirer mampu mendominasi McGregor lewat kombinasi pukulannya Kedua pertarung kemudian berdiri saat rode pertama menyisakan 13 detik lagi McGregor kemudian jatuh setelah kaki kirinya patah Karena salah pijakan kaki saat menghindar pukulan dari Poirer Wasik Herb Dean kemudian menyatakan Poirer menang setelah McGregor tidak bisa berdiri Karena kaki kirinya patah Sebelum UFC 264 ternyata Conor McGregor dan Dustin Poirer sudah bertemu dua kali Pertemuan pertama Conor McGregor dan Dustin Poirer terjadi pada 27 September 2014 di UFC 178 Conor McGregor saat itu hanya membutuhkan waktu satu rondi tepatnya 3 menit 14 detik Untuk meraih menangan teknikal ke knockout atas Dustin Poirer pada duel kelas bulu atau fight ride 7 tahun berselang tepatnya 24 Januari 2021 Dustin Poirer sukses membalas dendamnya di UFC 257 Dustin Poirer kala itu sukses mengakhiri duel pada ronde kedua Dan membuat Conor McGregor merasakan kekalahan TKU untuk pertama kalinya Sub indo by broth3rmax